Satuan Rasa Arsa Kriminal Polres Bandung menggelar rekonstruksi pembunuhan dan penganyayaan terhadap pasangan suami istri di Komplek Gria Bandung Indah, Bojong Soang, Kabupaten Bandung, 19 Mei 2019 lalu. Dalam rekonstruksi tersebut, 27 adegan diperagakan tersangka dari mulai datang ke rumah korban hingga pembunuhan. Tersangka SI yang melakukan pembunuhan dan penganyayaan terhadap pasangan suami istri Feri dan Jihan, pengusaha pet shop memperagakan 27 adegan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi yang digelar di Maporles Bandung tersebut, tersangka SI memperagakan beragam adegan, mulai datang ke rumah korban hingga pembunuhan dan penganyayaan terhadap korban. Korban Jihan dihabisi dengan cara dicekik lehernya menggunakan kawat beton lalu memasukkan jasadnya ke dalam karung. Sementara itu Feri mengalami luka di bagian wajah dan leher setelah sempat berduel dengan tersangka. Tersangka menghilangkan nyawa korban secara spontan lantaran kesal pada mantan atasannya Feri yang belum membayar sisa honor pekerjaannya. Rekonstruksi bertujuan untuk menggambarkan kejadian pembunuhan yang dilakukan tersangka SI terhadap Jihan, serta percobaan pembunuhan terhadap suami korban Feri. Selama proses rekonstruksi, pengusaha tidak mendapatkan adanya fakta baru terkait pembunuhan tersebut. Rekonstruksi ini kita lakukan untuk menggambarkan berkaitan kejadian yang terjadi, baik itu proses di awal bagaimana dia datang sampai datang terjadi kejadian baik itu pembunuhan terhadap korban Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka SI diancam dengan jeratan pasal 351 ayat 3 Junto 338 KUH Pidana tentang penganayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.